Iman dan taqwa jadi akan sampan Roh dan badan Jadi akan juregan Orang jadi juregan itu Hawas talingah, hawas mata Nah, sebab bila juregan Kapal, apabila ada hawas Kamu tak rumpak kapal orang Ke belakang tak tumbuk kapal orang Luan badannya Jadi akan juregan Allah dan Nabi Muhammad kiblat peduman Allah jadi akan kiblat Rasulullah jadikan peduman Tidak ada lain Jangan berkiblat dengan lain Allah ta'ala jadi kiblat Rasulullah jadikan peduman Kiblatku Allah ta'ala Jadikan Tuhan Aku berserta kamu Dimana kamu Kamu dapat mata hatimu, mata kapalamu Tampak aku jadikan Tuhan Bila berkiblat Hidup nipinan sana Ada apa-apa masalah Tapi bila ada berkiblat Allah ta'ala Soal yang sedikit saja Jadi masalah Jepian kaya apa jadi masalah Ini uluan kisahkan Kalaqallahu minhul asyiyah Allahumma wa salli wa salli wa salli wa bayi ala saydina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmin lakum Amma ba'du bakar Kala'allahu ta'ala Pil quranil karim Wa asdaqul qailin Awajibillahi minas syaitan khajim Wa najmi'jiahawa Ma'adallah sahibukum Wa ma'gawa Wa ma'yantiku anil hawa In huwa ila wahyu yuha Wa qala'allahu ta'ala Bi ayatihi al-ukhra Wa mayyuta'illahu wa rasulahu Fa'ulai kaumul fa'izu Sadakallahu al-ajim Wa qala rasulullah Wa sallallahu alaihi wa sallama Aksiru s-salata alayya Fa'inna salatakum alayya Maghbiratun lijunubikum Wa lubuli derajah wal wasilah Fa'inna wasilah tiindara bi syafa'atun lakum Bismillah wa billah Wa min Allah wa ila Allah Wa ala milati rasulim Assalamualaika ya rasulullah Assalamualaika ya nabi Allah Assalamualaika ya sabwatallah Assalamualaika ya habiballah Assalamualaika ya nughallah Assalamualaika ya ruhullah Hujbi adi kalat hilati adrikni Ya sayidi ya rasulullah Yang kami hormati dan yang kami muliakan Para alim ulama Tokoh-tokoh agama Tatuha-tatuha masyarakat Para undangan Para rumbungan maulid al-habsi Sehadirin walhadirat para tamu Allah Para tamu rasulullah Yang mulia dan yang dirahmati Allah Tidak jemuh-jemuhnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Atas segala macam rahmat, nikmat kunia dan kebaikan riayahnya Dimana pada saat ini kita masih diberinya umur dan kesehatan Serta kemampuan sehingga kita bersama-sama Menyesihkan waktu meninggalkan rumah Untuk datang hadir di majlis ini Dalam rangka bersama-sama Mentakjimkan Isra dan meratnya Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan keberadaan kata saat ini Sekecil apa jawapun yang kita lakukan Di hadapan Allah yang maha melihat Dengan sifat basarnya Wallahu basirun bima ta'amalun Di hadapan Allah yang maha tahu Dengan sifat ilmunya Wallahu bikulisayin alim Tamasuk duduk kita Hati kita Yang telah Membesarkan mata ikan Isra dan meratnya Rasulullah Waktu yang kita sisihkan Mudah-mudahan semuanya ini Beri nilai ibadah Dengan nilai ibadah inilah Allah akan membahagiakan Perjalanan hidup kita Di alam uhrawi Kita sadar bahwa hidup di dunia ini Hanya semang-sangang Perjalanan kita masih jauh Mungkin hari ini kita sihat Besok satu Mungkin hari ini kita berada Di dunia yang indah ini Besok kita akan meneruskan perjalanan Dimana kita belum tahu Kapan kita berada di sana Namun Nabi yang sangat-sangat mulai Telah menggambarkan Setelah alam dunia ini Kita akan berada di alam bersah Lamanya di atas di alam bersah Mungkin Milyaran tahun Ada orang kebingungan Tuh kenapa Bu Yahji Hamid mengatakan Milyaran tahun Aku membayangkan Sebelum ada dunia ini Dunia belum ada Malaikat belum ada Laulak ya Muhammad Makhluk itu dunia Seandainya ada Nabi Muhammad Dunia tidak ada Berapa lama Nuh Muhammad itu Di dalam ganggaman Belum ada dunia Sekarang dunia sudah ada Semuanya lengkap Dunia ini Malaikatnya Langitnya Buminya Nabi Adam belum Sekarang dia mengatakan Nabi Adam sampai Nabi Isa Berapa juta tahun Ini alam dunia aja Belum lagi ke alam bersah Nabi Adam di alam bersah Sekarang Dan Nabi tadi Sudah berapa ratus tahun Berapa ribuan tahun Kita pulang karena Belum lagi hari kiamat Manusia wakum polis Jadi wajah-wajah Mengatakan Lebih jutaan tahun Kita berada di alam bersah Tempat yang Allah sediakan Hanya dua Ada Ada Beruntunglah Yang berada Penuh dengan Nikmat dan kebahagiaan Menunggu hari kiamat Tapi alam khas Sangsaranya Mereka yang berada Di umuh Penuh dengan Segala macam Piks Seksaan Penderitaan Yang tidak ada Henti-hentinya Hadirin wal hadirat Yang berbahagia Salawat dan salam Salat jim Senantiasa kita Tujukan kepada Berinda Rasul Harapan kita Agar dalam hidup ini Mendapat keberkahan Beruntunglah Kalau kita Dalam hidup ini Mendapat keberkahan Dimanapun kita tinggal Di padisaankah Di kota Jadi petanikah Jadi Apa ngeranya Pelajarkah Pedagangkah Tuhan guru Kalau mendapat berkah Untung Sebab Mendapat berkah Itu Seberkah Itu kan Deda Gambarannya Kota Konakan Aku ini Panjang Jatuh Kurang 290 Betak Konjel Tuhan Tuhan guru Berkah Itu Kayak apa Oh Yesiden Kata Kawamannya Betakan Cuma Nyaman Itu Hanya Jawaban Tahun pendapat Pian Kayak apa Berkah Mudah-mudahan Kita Mendapat Berkah Orang Mendapat Berkah Menurut Pendapat Ulun Nani Pendapat Boleh Dipakai Boleh Kata Orang Nama Depat Berkah Itu Rezekinya Mudah Hidup Kedeta Hutang Rezeki Mudah Hidup Kedeta Hutang Itu Mendapat Berkah Menurut Pendapat Ulun Ulun Jadi Wani Mengatakan Ulun Sudah Umur Kuran 2 90 Sampai Wani Kedeta Pernah Ulun Tah Hutang Baik Di Warung Belenggar Sampai 500 Rp100 Rp100 Anggir Ini Banyak Kedeta Berbit Kemalian Kena Sama Malam Nyer Bayar Artinya Kedeta Hutang Ini Menurut Ulun Mendapat Berkah Lain Pada Itu Juga Kedemun Ulun Sugih Semun Saur Ulun Kedah Cuma Naik Kedih Ulun 14 Sekali Berumrah Beberapa Kali Tapi Hidup Kedeta Hutang Dan Kededanan Dijual Jadi Allah Ta'ala Membahagia Ada Orangnya Dibagi Ada Suara Beliau Baik Ilmunya Lain Pada Itu Beliau Selalu Banyak Berjikir Dan Bersalahan Allah Ta'ala Mengatakan Orang Yang Banyak Berjikir Pajkullah La'alakum Tuklihun Pajkullah Ajkurni Namun Engkau Menyebut Allah Mengagungkan Aku Agungkan Tuhan Engkau Termasuk Agungkan Tuhan Sudah 19 Sampai Ini Belum Lagi Seminggu Sampai Ini Yang Datang Itu Bukan Hanya Orang Daerah Sumatera Malaysia Brunei Darussalam Daerah Indonesia Tapi Di Indonesia Bagian Timur Orang Orang Papua Orang Polres Orang Nusa Tenggara Timur Termasuk Meluku Datangan Sudah Berminggu Ulun Jadi Tahut Keluarga Di Banjir Mahabari Orang Papua Melihat Pengajiannya Gede Suah Cuma Allah Mempergandakan Sampai Kesana Terima Per 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 Orang Jago Sukumpul Banyak Menyebut Allah Mengagungkan Allah Diagungkan Tuhan Dan Bukan Hanya Sampai Itu Diagungkan Tuhan Sampai Di Makkah Sehingga Si Muhammad Sampai Al-Madani Itu Telah Membikan Ijajah Langsung Terikat Samannya Kemudian Di Plastina Beliau Juga Datang Kesana Tuhan Mengagungkan Membikan Hadiah Kalau Tidak Salah Semalam Untuk Kurang sedikit Pada Semerian Untuk Jumaah Islam Yang Berkani Berpanyematian Data Dampar Hadirin Walhadirat Yang Berbahagia Nah Mudah-mudahan Biar dapat Berkah Beritaan Walaupun Apa Usaha Haja Dan Banting Semuanya Allah Ta'ala Memudahkan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Selain Daripada Apa Yang Dapat Ulun Sampaikan Ulun Mohon Maaf Kepada Para Alim Ulama Kalau Ada Tersalah Maklum Sudah Umur Panjang Bisa Pemandiran Salah Atau Keliru Mohon Maaf Perjalanan Istriah Ini Hapal Beritaan Jadi Ada Hapal Perjalanan Di Bumi Pake Burak Ada Pakaian Alib Harkulis Kededa Jua Atau Arbi Skol Kededa Jua Atau Geruda Kededa Jua Tata Burak Perjalanan Hapal Cuman Akan Ulun Gambarkan Ini Rasul Nabi Yang Kita Mulih Akan Setelah Tuhan Menciptakan Awal Luman Halak Allah Nabi Muhammad Insya Allah Bin Nur Awal Yang Dijadikan Ruh Nabi Muhammad Awal Nabi 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 Muhammad Dijadikan Sebelum Ada Dunia Langit Pun Malaikat Pun Hadis Yang Lain Inna Allah Laka Qabil Asia Nuri Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Sebelum Asia Ada Nabi Kita Sudah Pursus Nabi Sebelum Maka Adam Di Dunia Ini Ada Malaikat Jin Aras Loh Mahpus Dunia Dan Isinya Sekarang Tuhan Hanak Mahandaki Untuk Mahukuran Dunia Ini Dijadikan Manusia Adam Adalah Abul Basah Awal Yang Dijadikan Aliyah Allah Adam Untuk Jadi Halifah Di Atas Mumin Ini Manusia Yang Paling Awal Hidup Di Dunia Dari Tanah Tanah Dari Air Air Dari Angin Angin Dari Api Api Dari Nur Sekarang Dibuat Ruh Inilah Awal Makanya Nabi Mengatakan Adam Abul Basah Anak Abul Arwah Bapaknya Adam Itu Tanah Nur Dari Tanah Hadirin Hadirin Berbahagia Kemudian Tuhan Menghandaki Nur Itu Belum Dinyatakan Nabi Adam Sudah Nabi Ibrahim Sudah Nabi Lainnya Sampai Kapan Bisa Cuma Dititipakan Di Solbi Aja Baik Solbi Nabi 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 Bermasin Kada Nah Bakubung Kada Hujan Misalkan Hari Malam Nah Di Dalamnya Kada Sedikit Manusia 40 Laki Laki Selain Dibadir Semua Bintang Sepasang Sepasang Gajah Naga Genalnya Dibuat Jibra Apalagi Naga Genal Pak Cang Panyawal Habis Segala Habis Satu 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 Kada 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 Sampai Ini Tapi Kada Karang Dan dimakan Kada Dada Dan di Kinum Kada Berapa Namanya Dalam Ilmu Tuhan Tapi Karena Disitu Ada Nabi Nuh Selamat Berita Mudah Mudah Kita Dari Awliya Kita Para Ulama Kita Sehingga Jemaah Nang Ada Tau Empat Selamat Kemudian Panjang Kisahnya Namun Tuhan Menghandaki Dalam Ilmunya Yang Kadim Makanya Orang Belajar Tauhid Ilmu Itu Tanjiji Kadim Tidak Ada Tanjiji Hadis Maksud Tanjiji Hadis Tanjiji Kadim Allah Mengetahui Akan Sesuatu Sebelum Sesuatu Ada Atau Sesuatu Ada Atau Sesuatu Akan Ada Atau Sesuatu Tidak Akan Ada Semuanya Ini Dalam Ilmu Tuhan Delilnya Singkat Aja Wallahu Bikul Sayin Alim Tuhan Telah Mengatahui Nah Sekarang Dalam Ilmu Allah Ta'ala Untuk Keselamatan Umat Manusia Tuhan Akan Mengutus Nabi Kita Sebagai Rasul Tidak Laku Utus Nabi Muhammad Menjadi Rahmat Seluruh Alam Kemudian Dengan Ilmu Allah Ta'ala Pada Tanggal 12 Kabir Awal Ini Allah Berkisah Dan Lainnya Ada Tahu Kita Bahwa Akhir Zaman Akan Lahir Seorang Rasul Dirinya Kayak Ini Di Kitab Injil Bernabah Kemudian Tuhan Menghandaki Pada 12 Rabi Awal Dikal Wakan Dari Parut Siti Aminah Disinilah Yang Di Dalam Pada Wajradal Kursi Wahib Tahu Wa Wakara Wata Latisa Pada Wak Malam Itu Semua Malaikat Di Langit Bertasmi Tuhan Memberi Habar Pada Malam Ini Aku Akan Menghadirkan Orang Yang Paling Mulia Dan Dia Adalah Dari Norko Dari Dia Nia Kejadian Dunia Termasuk Alam Akhirat Jadi pada Waktu Di Keluarkan Tuhan Diarap oleh Malaikat Keseluruh Jagad Sehingga Iwak Di Laut Gemuruh Tapi Tuhan Sudah Berkata Bahwa Ini Akan Di Perlehara Oleh Seorang Wanita Yaitu Halimatus Sa'diah Dalam Ilmu Tuhan Di Negeri Makkah Dia Tahu Belum Bahwa Ini Orangnya Sampai Berumur Empat Puluh Tahun Dia Dianang Tahunya Cuma Ada Yang Tahu Itu Pendidita Buhaira Yang Alim Agama Kristine Kitab Injil Menguasai Kitab Di Dalam Injil Menguasai Bahwa Orang Akhir Jaman Sudah Dihadirkan Dari Allah Cirinya Kemana Dia Berjalan Awan Merengi Dan Dibadannya Tidak Disentuh Cahaya Matahari Lima Ratu Sepal Lagi Ada Orangnya Baunya Harumnya Sampai Ketulang Itu Sehingga Pada Waktu Nabi Berdagang Dibawa Dibawa Oleh Abu Talib Abu Talib Yang Tahu Bahwa Ini Adalah Rasul Inilah Kuncinya Keselamatan Di Akhirat Abu Talib Tahu Bu Hayra Jangan Tahu Ditunggu Sampai Dijamu Nah Kemudian Karena Masih Anum Ketulah Ketulah Bawa Naik Ujab Ketulah Bu Hayra Ada Awan Bertahan Bau Luar Biasa Tapi Orangnya Ketulah Awan Masih Habis Ya Oh Ketulah Terpaksa Abu Talib Bada Adainya Kekana Bawa Masuk Baya Tadi Bawa Masuk Rupanya Di dalam Menangkapi Lato Tadi Terpaksa 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 sebetahu bahwa di belakang Rasulullah itu ceritanya Allah Muhammad dan Abduhu Rasulullah itu anda diketahui sehingga panitabahirah langsung inilah orang yang pertama menurut ceritanya di dalam idil bernabah orang yang pertama yang mengakui kerasulan dan ini termasuk ahli suhu selain daripada Siti Hadijah panjang kisahnya sekarang ini hadapi ditawakan Nabi itu hanya diberikan wahyu kemudian Tuhan mengandaki dalam ilmunya yang kadim umur 40 tahun diangkat jadi rasul dengan ayat di waktu beliau berada di Guha Hira baca dengan asma Allah yang maha yang menjadi akal maha walaupun digagak nah akhirnya beliau membaca ini pengangkatan jadi rasul sekarang pada tanggal 27 rajab yang kita awali pada hari ini dengan ilmu Allah ta'ya yang kadim rasulullah pacang dijalankan dari Makkah ke Baitan Maqdis kemudian ke tingkatan langit sampai ke Sidriat Ilmuntaha sampai ke Aras disana disana Jibril Betahan disambut oleh malaikat setar hijab setelah disambut lewat setar hijab beberapa setar hijab disambut lagi oleh malaikatnya ada disana baru sampai ke hadirat Tuhan dan tidak ada seorang pun yang sampai ke hadirat Tuhan hanya Rasulullah dari Makkah ke Baitan Maqdis pakai bura dari Baitan Maqdis pakai tanggal Mika dari Baitan Maqdis sampai ke Aras ke sana pakai setar hijab dari sana lewat setar hijab pakai rapah semuanya ini bandar yang kadang diperindahkan oleh Allah kepada siapapun termasuk dunia yang belum tahu pada malam itu inilah yang diberi Tuhan enak memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi jadi sudah sampai Nabi ke atas ada betang melawan Tuhan Tuhan mengandai sampai di atas luar biasa Nabi kebingungan dimana aku dia Nabi Allah Ta'ala langsung menjawab kau di hadapan sifatakan aku ya Tuhan subhanallah yang baik kadaku istifatakan inilah Allah Ta'ala artinya keadaan Allah Ta'ala nawallahu halakakum itu kadakawadi umpamakan kidam kadibah pemulaan kadibah kesudahan kadibah banding ada sendirinya tunggal ini ceritanya artinya kadibah lepas daripada ilmu Tauhid nah inilah Allah Ta'ala adangkala orang ini bilang sudah keyakinan bertemu oleh Tuhan iya yakah hendak kuni yakah hendak Tuhan kadakai itu itu kadibah mengerti belajar sifat dulu makanya jagus kumpul belajar sifat dulu itu matang-matang dari wujud sampai mutlak kalimun nafsiyah salabiyah makni makna uyadutak sudah martabat subutiyah martabat adabiyah martabat ujudiyah itu harus paham supaya jangan tak sabu hadirin walhadirat yang berbahagia perjalanannya burak saja tidak perjalanan itu kadiswa dikaluarkan pada surga malam itu jibril pun kadak tahu semuanya ini wahyu Tuhan burak jawaban burak ya Rasulullah apakah aku sekali ini saja menjadi kendaraan pian untuk menghadirat Tuhan nabi lalu menjawab kejawab polisi jibril artinya sampai ke akhirat itu berhubung lagi lalu nabi waktu berhubung pulang pinanya tidak 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 jibril kenapa engkau tidak tidak gembira kemudian ada orang yang berhubung ujian nabi aku umatku di negara sini nanti masuk negara di palimbangan kita buat kita buat mudah-mudahan burak aku tadi jadi burak kemana saja hadirin yang berbahagia jadi perjalanan Isra ini bukan hanya kekuasaan Tuhan yang dipadahkan tapi keadaan Tuhan yang hanya berdapat itu hanya Rasulullah oleh sebab itu begitu sana Rasulullah dengan ilham Tuhan segala kehormatan segala kebaikan segala kemuliaan hitmu ya Alhamdulillah jadi jangan merasa hidup mulia ya guru sekumpul jangan merasa di situ diri itu merasa mulia merasa ilmu jangan semuanya itu anggitorang jadi pepedahan guru sekumpul mengandung makna yang dalam karena ini hanya ilmu sedikit dia sudah pindah ini macam beliau kader jadi artinya jangan merasa memiliki supaya jangan merasa memiliki di napa oh kader belajar tauhid aku juga kader belajar bang sudah ketua ane amun kader belajar lompat tunakan wah ini juga kebanyakan manusia itu kader sadar diri dari ujung rambut sampai ke ujung kaki padahal diulah Tuhan daripada air mani untung tak kandut ke belakang man cablong jadi tahir lukai kader belajar tauhid artinya anak manusia sadar dari ujung rambut sampai ujung kaki diulah Tuhan daripada air mani ayatnya paling yuril insano mima kolek kolek kambima idda piryah rujud dan mibay ini untung dikatakan doh mencablong jadi tahir jadi artinya jadi artinya jangan merasa semuanya ini sejak dari awal kita didatang dari alam arwah alam 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 rahim alam dunia kita ada tujuh alam gendangan manusia itu alam dunia ninja kader alam bagzah alam asal lagi berat tapi dalam masal orang-orang yang tidak ada kenaungan selain daripada kenaungan yang Allah kepada nabinya dan umatnya mudah-mudahan kita keada kepanasan kemudian kita dalam mulhissab itu ditimbang amal baik amal baik di jirang tapi Rasulullah sudah membikan itu mendapat sefaat Rasulullah artinya mendapat pertolongan mendapat pertolongan itu gembarannya menurut aku ini timbangan dua supaya berat baiknya ini lalu sefaat Rasulullah ditikin nyatai berat ini itu sefaat karena ditikin biar itu saling kenalan tapi disini tetap berat nabai karena ditikin tidak ada orang memberikan sefaat sebelum Rasulullah mudah-mudahan kita dapat sefaat Alhamdulillah kalau kita banyak-banyak bersalawat insyaallah akan bertemu dengan Rasulullah makanya Guru Sokumpul akan banyak bersalawat apa salat Guru Sokumpul salallahu alamah selawatku aku salallahu alamah jadi kami lalu Guru Sokumpul karena beliau Tuhan aku aku tahun 38 beliau lahir tahun 42 pernah bertemuan benar jadi salawat beliau salallahu alamah ada salallahu alamah alamah lalu beliau bertakur anakku eh beri jamin apakah ada bisa dina ujaku inti yang ada bisa dina takur hing beliau jadi dia jawaban takur hing benar cuma aku paham arti takur hing artinya sama saja cuma ada orang yang beri ini kurang sopan beri badap penghulu jago tahu aku tahu padah 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 cuma saat kami lalu kumpul kada besa idina lalu sah lalu mahmad lalu mahmad kada badap ini jago itu pang dah kenapa itu pahaman kami jago tahu pahaman kumpul pahaman kok orang besaid dina itu berdebat bupati melalui ajudan lalu kada melalui ajudan langsung jalan belakang bertamuan ini kaya sini sop kaya sini mau pak kami melalui muka hadirin war hadirat jadi banyak besalawat maka besalawat ini kalau banyak diperkutakan kemoha saya saya kumpul awit muda saya kumpul awit muda saya saya kumpul awit muda sampai ini gambarnya saja ditawing dimana saja orangnya sudah 19 tahun tapi gambarnya tetap kelihatannya anggun seperti semula banyak besalawat artinya awit muda ada aku banyak besalawat artinya orang kadebusan itu pandeparko ini pandeparko seorang aku jadi kadebusan artinya aku ini umur sudah 90 kurang 2 sedangkan haji bin ini 10 tahun ini umurnya 50 berapa bandingnya 40 lagi ya jadi waktu itu aku bertakun kumpulan makanan lawan wakil gubernur pamuhiden lawan guru apa gak nanya guru bahit kelihatannya buya sihat aja ya alhamdulillah lalu tadi kisah jadi jernang itu masih binis nya jernang benar benar maya kaya apa jernang wakil gubernur pamuhiden oh jakwa kada papa artinya walaupun umur Tuhannya gampang aja soalnya gampang aja sebab mengkitab artinya sering menyayang insyaallah aja cuma aku menggembarakan di depan gubernur kalau anak anum itu taksi kebelikpapan dua kali seminggu kalau orang Tuhan ini bengaja setengah bulan sekali tapi kada ambles di gundung gamutan kada ambles di gundung ketibam pikir tapi juga pina awit mudah jajah memakan aku ada bapak pantang alhamdulillah artinya diberikan kesehatan jadi hidup ini selawat lawan selawat itu kita banyak selawat dapat sapaan banyak bajikir dapat rahmat banyak istighfar diampuni Tuhan kalau diampuni Tuhan tidak ada tuntutan boleh sebab itu dimana sambil berjalan dan ini ada batas bila sambil berjalan di mana batas lay illallah Muhammad astagullahi astagullahi gunanya yang tiga ini pertama lay illallah bajikir dapat rahmat bersalawat dapat sapaat astagullahi diampuni dosa karena ada tuntutan ampun ada dosa dituntut basang sara kita jadi itu saja pertemuan kita hari ini sebelum terakhir Allah nyampe akan pantun nasihat saja ayuhai kawan ayuhai ehwan tabahkan hati mantapkan iman banyak banyak berjikir dan sembahyang di waktu hidup susah maupun lapang janganlah lalai asik maluluk oleh indahnya dunia sepanjang waktu surga neraka telah menunggumu bahagia sengsara terserah mau dunia ini bagaikan lautan banyak yang hanyut banyak pula yang tenggelam siapa ingin selamat roh dan badan iman dan takwa jadi akan sampan tahulah sampan perahu jokong jadi iman iman dan takwa jadi akan sampan roh dan badan jadi akan juregan orang jadi juregan itu hawas talinga hawas mata nah sebab juregan kapal apabila ada hawas ke muka tak rumpak kapal orang ke belakang tak rumpak kapal orang ke higat tak rumpak kawing tak rumpak kawing kesini juga tak rumpak kapal nah jadi ini roh dan anoto lohan badannya jadi akan juregan Allah dan Nabi Muhammad kiblat peduman Allah jadi akan kiblat Rasulullah jadikan peduman tidak ada lain jangan berkiblat lain Allah ta'ala jadi kiblat Rasulullah jadi peduman bila dua nenek kemana aja jureku dimana aku berhadap ikhtip dimana aku berjejak di bumi coba bumi ini adalah dimana aku berada disitu aku ikhtip ada itu kan berjejak di betas sebab menurut aku apabila aku memandang alam semista kulihat dengan wasilah mata kepala hatiku ingat didahku memuja itu bagi aku jadi sama guru sakumpul saja mana berpandir soal dunia saja sana jangan di majlis soal partai jaman beri itu pandir ingat aku masih berpandir hadirin yang berbahagia jadi iman dan takwa jadi akan sampan roh dan badan jadi akan juga kan Allah dan Nabi Muhammad kiblat paduman di dunia sana di akhirat nyaman jadi jangan berkiblat yang lain artinya berkiblat Allah ta'ala amun yang itu mahadap saja karena berkiblat panjang umur jadi musuh orang cuma dihuluk ini suara di depan pian benar sebab membantu keluarga waktu itu Haji Hasan Kadik yang tidak duduk di diwan tahun 80-an wah situ gaganasannya bubuhan yang P3 berantam lawan kolkar orang yang menyubah hayam dia buhan kolkar kalian makannya kamu sedetang dimana tahu empat aku apa kiblat Allah ta'ala ya Tuhan aku berserta kamu dimana kamu 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 dapatkan mata hatimu mata kapal kamu tampak aku Tuhan ini kiblat kok bila kiblat hidup nipian sana ada masalah tapi bila ada kiblat soal sedikit saja jadi masalah jadi masalah ini sudah dikisahkan si den lelaki ini hendak memanggang ibu pupunya bapanggang cacap cacapan itu nah nah lubuk perawit asam kuit iyalah bawang bernam pahadangan mak nambini mak nombor bernah itu makan kucing kucing makan itu banyak makan dua kong sama banyak tapi nanggara nambini dibaki blad lawan Allah ta'ala bayar makannya kucing masya Allah innalillah ayo rezekimu saja ada lelaki kan dibaki blad lawan Allah ta'ala ta'ala dengar masya Allah innalillah turun daripada kelambu umamu aku nombor tadi ku dengar masya Allah innalillah dimana orang mati dia orang mati iwak makan kucing nah ini salah kaji dimana dengar tuan makan kucing maka innalillah masya Allah aku 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 pahamannya aja pahamannya kayak apa nah macam ini pahamannya kucing itu gureng jangankan nombor panggang ni nombor sengah anak dihidungnya makannya lah kada jenang ini jenang laki kenapa ini gureng nah aku pahamannya gureng itu lahan Allah ta'ala kalau lahan nyawa kakak kakak benda tunjuk hidung laki kada sembetan laki tapi nanggaran ini kasal nah kasal tadi kada kawah memulikakan nah ini pang kada berkiblat Allah ta'ala berikakan akhirnya apa kucingnya sudah jauh iwak tadi habis dududih menyajan memberang jenang ini memberang kada rezekinya itu ya sudah tapi hati ini masih kasal karena kucingnya kada kada kanya betapa kada 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 hadirin yang berbahagia demikian yang dapat disampaikan saya lakum maaf walaupun minkum wassalamualaikum warahmatullahi baik ucapkan terima kasih yang sebetul-sebetulnya tadi kepada Abuya kita yang telah menyampaikan peristiwa daripada Isra dan Merahnya junjungan kita di Mesir Muhammad s.a.w. baiklah kita masuk ke acara selanjutnya yaitu doa untuk doa kembali kita mintakan kepada Abuya untuk membayangkannya doa selamat salamat 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 Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha